Intro Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan PLN di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta baru-baru ini terkait soal blackout di sejumlah wilayah Indonesia, anggota Komisi 7 DPR RI Barahasibuan mempertanyakan langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh PLN dan pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut agar ke depan kejadian blackout tidak terulang kembali. Dan Komisi 7 DPR RI mendorong PLN untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan. Beberapa hari setelah kejadian blackout itu ada dua kesepakatan ya. Utama, satu PLN membentuk tim investigasi untuk melakukan investigasi secara menyeluruh mengenai penyebab kejadian blackout tersebut. Dan kedua kami juga mendorong PLN untuk memberikan kompensasi karena ada kira-kira 20 juta pelanggan PLN yang mengalami kerugian. Anggota Komisi 7 DPR RI Tifatul Sembiring menambahkan, rapat hari ini fokus mengevaluasi kejadian blackout tanggal 4 Agustus 2019 lalu yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Tifatul Sembiring menegaskan tidak mungkin blackout disebabkan pohon sengon yang tumbang atau kebakaran. Komisi 7 DPR RI meminta penjelasan secara teknis dan logis mengenai kejadian tersebut. Itu tidak mungkin lah ya sebagai isu yang disampaikan oleh beberapa kalangan bahwa penyebabnya adalah pohon sengon atau kebakaran bukan itu ya. Karena saya begini-begini pernah 8 tahun kerja di PLN ya. Jadi tadi kami minta penjelasan coba jelaskan dulu secara teknis ya, secara logis ya. Istri itu kan logis, kalau nggak logis nggak nyala dia. Bunda dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan.